Intro Selamat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Berduka Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kapuas dari Partai Keadilan Sejahtera yakni Dr. Haji Muhammad Rosihan Anwar tutup usia pada selasa 9 Januari 2024 Dr. Haji Muhammad Rosihan Anwar sempat mendapatkan perawatan di instalasi Gawat Darurat Rubah Sakit Ubum Daerah Dr. Haji Sumarno Sastro Atmojo Kuala Kapuas Selanjutnya sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dikabarkan meninggal dunia Sebelum dikabarkan meninggal dunia, Almarhum juga sempat menghadiri Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan atau Museren Bank Tahun Anggaran 2025 Tingkat Kejabatan Selat Dr. Haji Muhammad Rosihan Anwar merupakan sosok politisi yang dikenal, ramah kepada semua kalangan Hal tersebut tentunya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan sahabat Almarhum Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini meninggal dunia dalam usia 60 tahun dan disemayamkan di rumah duka Jalan Seroja, Kecamatan Selat Kuala Kapuas Paripurna penghormatan terakhir dan pelepasan jenazah Almarhum Dr. Haji Muhammad Rosihan Anwar akan dilaksanakan pada Rabu 10 Januari 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan